Total udah berapa game yang dibuat oleh Fitriya nih? Ada delapan yang di Playstore. Kalau yang di Roblox itu sudah puluhan ya. Cuman kalau di Roblox ini, di Roblox dia pakai website Roblox ya pada aplikasinya. Kalau yang di Playstore memang dari developnya dia sendiri, dari belajar. Bedanya kalau di Roblox sama misalnya kayak di Unity itu kan, kalau di Roblox aset-asetnya sudah ada. Bikin rumah misalnya, perangkat rumahnya sudah ada. Kalau di Unity itu dia membuat pertama dari sendiri. Misalnya bikin game tentang sekolahnya dia kan, SMP Gajah Mada. Dia bikin gedungnya, bikin jalannya semuanya, baru di-upload ke Unity. Jadi begitu. Oke, nah dari delapan dan mungkin juga sepuluh game di Roblox itu yang paling sulit apa nih dibuat? Atau apa yang paling menantang deh buat Fitriya untuk dibuat? Dalam bentuk game. Yang kesulitan yang terakhir sih. Apa namanya, yang ngaji semesta. Karena dia lebih komplit. Saya masukin ide-ide tentang keberagaman, tentang alam semesta ini, bahwa kita juga harus belajar tentang alam. Karena di alam ini kan ada ayat-ayat Tuhan yang tidak tertulis dalam kitab suci. Dan saya memang, apa namanya ya, sementara ini belum, apa ya, Fitriya tentang belajar agama secara umum, tak batasin. Dalam artian begini, usianya dia kan usia bermain. Jadi, belajar tentang Tauhid, misalnya Tauhid, Ngakidatul Awam, akidah-akidah yang umum, tentang nama-nama Tuhan, nama-nama Nabi, tentang tujuh langit, sifatnya yang umum. Takutnya kalau dia belajar tentang agak ketat seperti saya dulu itu, takutnya kena virus intoleran hatinya. Karena banyak di usianya dia sekarang, di sekolah, bahkan di SD itu, sudah gak mau bergaul dengan sahabat yang beda agama. Karena tadi, katanya ini yang beda agama, kafir, nanti masuk neraka kalau berteman sama dia. Makanya tema-tema toleransi ini di game, kita lebih dominan, bagaimana supaya nanti dia, ya sebagai bekal nanti dewasa, bahwa kita ini binika tunggal ikan, walaupun berbeda-beda, kita satu Indonesia.